Intensitas curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bogor sedikitnya sebanyak 45 unit rumah tersebar di dua desa rusak ringan dan berat diantaranya desa Rabak dan desa Cibodas kecamatan Rumpin Anggota TRCBPBD Kabupaten Bogor Didi Sumardi mengaku akibat intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan puluhan rumah rusak berat dan ringan di kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ada dua desa yang terkena angin puting beliung diantaranya desa Cibodas dan desa Rabak kata Oling Sapaan akrabnya ia mengaku di desa Rabak terdapat delapan unik rumah warga rusak ringan dan berat sedangkan delapan kakak dan 37 jiwa terdampak sedangkan di desa Cibodas terdampak 37 unit rumah rusak sebanyak 202 jiwa dan 46 kakak terdampak terang Oling menanggapi hal itu dan ramil 19 Rumpin Kapten Iwan Wardana menambahkan masyarakat Rumpin untuk selalu waspada terhadap potensi bencana baik itu angin puting beliung longsor dan banjir kemarin dua desa yang terdampak bencana angin puting beliung sedikitnya 45 rusak ringan maupun berat ucap mantan dan ramil parung ini menurutnya selain puluhan rumah rusak terdata warga yang terdampak di dua desa sebanyak 239 jiwa dan 54 kakak di dua desa di Kecamatan Rumpin untuk desa Cibodas sebanyak 202 jiwa dan 46 kakak sedangkan di desa Rabak delapan kakak dan 37 jiwa dengan total di dua desa 239 jiwa dan 54 kakak tutur Iwan sebelumnya curah hujan tinggi pada minggu tanggal 31 Oktober tahun 21 sore mengakibatkan puluhan rumah rusak ringan dan berat Hai kamu tidak mau ya hai 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 saya Pakya ini supaya putih ikrik Terima kasih.